Banyak hikmahnya, salah satunya ya ya dunianya gue ya lady gitu dan makin sadar lah. Ada perjanjian-perjanjian gak Pak setelah perjanjian-perjanjian akhir kembali lagi atau perjanjian untuk kedepannya gak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi itu kemana gimana? Kalau kedepannya itu mbak kita cuma bisa serahin sama Tuhan, janji itu gak perlu kalau gak ada jendakannya kan gitu Pak. Jadi kalau saya tuh gak mau meluk-meluk orangnya, kalau di depan sekarang yang dilihat dia mau berubah ya atas kebaikan kemurahan Tuhan gitu ya. Saya bisa dikasih kekuatan untuk ibaratnya membuka lembaran baru ya saya serahin sama Tuhan aja gitu, kedepannya seperti apa. Jadi kalau dibilang janji-janji mungkin Randy janji sama dirinya sendiri mungkin sama anak-anaknya mungkin ke saya tapi kalau dari saya tuh gak ada, gak ada menonton itu gitu. Karena balik lagi awalnya kan juga ada janji nikah kan gitu. Dari bahwa janji itu kan hanya sebuah kata-kata gitu. Jadi tinggal dari perbuatannya aja maksudnya apa namanya ya bukan gak penting tapi ya sehari-harinya aja seperti apa itu kan dia bisa nunjukin gitu. Dan doain aja, doain aja semakin lebih baik semakin menjadi orang yang baik. Tapi ini akan menjadi sebuah titik balik dari awal merajut kebersamaan kah atau bukan? Iya betul, bahwa ini lembaran hidup yang baru gitu ya walaupun mungkin secara umur pernikahannya udah tahun mau masuk ke-9 gitu. Tapi ya bisa dibilang lembaran hidup yang baru gitu. Kalau Randy dari kejadian kemarin mungkin hikmah atau pelajaran apa sih yang bisa lo ambil dalam hubungan rumah tangga ini mungkin? Banyak hikmahnya. Salah satunya ya dunianya gue ya lady gitu. Dan ya makin sadarlah. Maksudnya kadang kan kita namanya nikah hubungan sama istri kan ego-nya banyak. Nyalahin ego kan yang susah. Jadi kedua ya harus jaga istri baik-baik. Jaga lady, jaga perasaannya terutama. Maksudnya kadang kan kita mau marah, mau emosi, mau apa kan kadang kita mementingin ego kita dulu kan baru istri ya. Itu yang gue banyak pelajari salah satunya. Kedua, ya yang nemenin gue nanti sampe tua ya lady gitu loh. Yang setia sampe gue sampe, maksudnya sampe sekarang gue udah buat salah kayak gini, udah buat dia sakit hati segala macem. Ya maafin gue lady. Misalnya dia bersyukur lah. Dia tetep ada di samping gue. Hikmahnya banyak. Terus sama deket sama Tuhan. Ada penjanji untuk anak-anak juga masih untuk kedepannya sendiri? Tidak ada. Lakukan yang terbaik buat anak-anak, buat istri, buat lady. Itu sih mungkin janjinya tuh bukan sama lady-nya sih. Mungkin janjinya lebih sama Tuhan. Karena buat aku sendiri kalau bisa janji sama lady kan itu masih bisa aku ingkarin tuh. Kan janji sama manusia, kalau janji sama Tuhan ini kita inget jadinya sama Tuhan. Tuhan ada dimana-mana ya. Iya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.